ya di tengah menjamurnya dagang siomai itu menghasilkan persaingan dagang yang sangat ketat untuk itu wajib hukumnya Anda itu memiliki kiat atau triks agar bisa bertahan dalam persaingan usaha dagang siomai Anda nah disini saya ada beberapa tips dan triksnya yang bisa Anda terapkan untuk meningkatkan omset usaha jualan siomai Anda nah silahkan simak video ini sampai selesai untuk mengetahuinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoganya kebaikan yang selalu nyata kita semua amin amin ya seperti yang sudah saya katakan di awal video tadi ya dalam kesempatan kali ini saya itu akan share bagaimana cara meningkatkan penjualan untuk usaha siomai ini nah kenapa dalam kesempatan kali ini itu saya membahas usaha siomai ya karena minggu-minggu ini itu banyak dari pemahar ya yang menggunakan mustika pelarisan khusus itu memiliki usaha siomai jadi saya itu tertarik ya untuk membuat video tentang usaha siomai ini oh ya jika Anda itu tertarik ya untuk memahar mustika pelarisan khusus untuk usaha siomai ya Anda bisa langsung melhubungi dengan asisten saya sama Mas Adi di nomor 0811 3990 3990 mohon silahkan nah sebelum saya share untuk tipsnya tips untuk jualan siomai ini itu juga bisa Anda terapkan untuk usaha gadu-gadu usaha kare doks pecel sayur dan semacamnya nah langsung saja berikut ini adalah cara-cara yang bisa Anda lakukan yang saya peroleh dari sharing dengan klien saya nah untuk yang pertama itu adalah berpakaian putih ya silahkan Anda itu berpakaian putih atau menggunakan pakaian yang warnanya itu cerah dan menggunakan penutup kepala nah ini masih dalam ruang lingkup memperbaiki penampilan Anda tapi yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan itu adalah ya itu tadi menggunakan baju putih atau warna yang cerah dan menggunakan penutup kepala ya seperti topi peci masker ya atau jilbab untuk wanita lalu yang kedua itu adalah memperbaiki pencerayaan tempat usaha Anda nah di saat siang hari itu pasti penjayaan matahari itu menyinari tempat usaha sepenuhnya jangan sampai remang-remang tempat usaha Anda jika tidak memungkinkan ya maka harus ada lampu yang terang nah penempatan lampu pun itu harus tepat agar penjayaannya itu bagus lalu yang ketiga itu adalah promosi nah promosi itu adalah hal yang paling jarang dilakukan oleh para penjual siomi penjual gedu-gedu atau usaha kare doks dan semacamnya kalau saya lihat di lapangan para penjual siomi sayur itu enggan karena merasa pedagang kecil jadi tidak perlu promosi nah padahal jika dinalar karena pedagang kecil itulah yang harus Anda lakukan itu adalah promosi lalu yang keempat itu adalah jaga kualitas nah ini bukan tips tapi sudah menjadi keharusan seorang pedagang siomi untuk menjaga kualitasnya baik rasa maupun bahan yang fresh nah itu juga harus dijaga kualitasnya nah yang kelima itu adalah ketahui keinginan klien Anda harus memahami keinginan atau selera pembeli Anda ya karena ada yang suka atau tidak suka sayuran ada yang suka bumbu sedikit atau banyak nah usahakan Anda itu mampu untuk memenuhi selera pembeli Anda lalu yang ke enam itu adalah bangun relasi sebanyak-banyaknya mulai dari sesama pedagang siomi ataupun usah pedagang makanan yang lainnya bangun relasi ya dengan wedding organizer atau event organizer catering juga nah itu bisa Anda maksimalkan lagi lalu yang ketujuh itu adalah jangan hanya siomi jangan hanya pedagang siomi Anda bisa berjualan yang lainnya yang berkaitan atau yang tidak berseberangan dengan siomi misalkan Anda jualan kupu gorengan atau jajanan yang lainnya ya semoga bermanfaat untuk Anda semua nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan terkait apapun dari Anda para penonton video kali ini silahkan Anda bisa kirim pesan ya ke nomor yang sudah saya cantumkan di dalam video kali ini nah lalu jangan lupa pula untuk Anda subscribe channel ini karena masih banyak video yang menarik yang saya mau untuk Anda lewatkan nah saya berhormat ini pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ya Rabbul Alamin Allah wa sallallahu alayhi wa sallam 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 selamat menikmati